Anak-anak istimewa ciptaan Tuhan yang punya banyak kelebihan Dan masih bersama saya Pak Ciptono, penggagas dari sekolah luar biasa di Semarang Pak Ciptono, ya tadi sudah diperlihatkan ketampilan dari cahaya Yang walaupun lumpuh layu atau tuna daksa, tapi mampu membuat desain grafis yang luar biasa ya Kemudian ada Sakti, yang walaupun low vision atau nyaris tidak bisa melihat Tapi punya ketampilan ngobrol dan menyanyi Saya juga kemudian teringat tentang seorang bocah autis Karisma Karisma, yang pernah hadir di acara Kick Andy, ya dua kali juga 2009-2012 2009 dan 2012 Menarik sekali, karena walaupun karisma lahir sebagai penyandang autis Tapi punya hal yang bisa dia lakukan Apa kabar sekarang karisma ya? Alhamdulillah baik, sekarang kelas 3 Kelas 3 apa? SMPLB Ada baiknya, kita ingatkan kembali kisah tentang karisma Ini dia profilnya Pulang tahun kamu 4 Februari 2010, satu hari apa? Hari Kamis Hari Kamis Kalau 17 Agustus tahun 2009, jatuh hari apa? Senin Coba cek Kalau Om kemarin pulang tahun, tanggal 6 November 2008 Jatuh hari apa? Jatuh hari apa ya? Ayo, 6 November 2008 Oh enggak? Hari Kamis Karisma berani Beragakan bagaimana cara berbicara kepada guru-guru Bermacam-macam metode Sangat lemah sekali Kudis Kurang disiplin Masuk jam 7 datangnya jam setengah 8 Asma Asal masuk kelas Asal masuk kelas Asal masuk kelas Anak semakin Anak semakin Bingung apa yang harus dilakukan Semua lemah sumber Jadi mengajar data sumbernya Hanya jadi gila-gila Jangan-jangan yang disampaikan salah Jangan sampai terjadi seperti itu Diare di kelas anak-anak remehkan Ginjal Gajinya nihil Jalan aktif Dan terlambat Itu dua kali penampilan karisma Di acara KKND Sekarang mari kita sambut Karisma Iya Karisma udah gede sekarang Salam dulu dong Masih ingat teman di? Masih Ini kan Filipina lagi ada bencana alam Iya Ibu kota Filipina? Manila Ini Pak Ciptono Oke Pak Ciptono Ibu kota Kanada Otawa Itali Roma Korea Utara Pyongyang Australia Canberra Amerika Serikat Washington DC Iya Dia juga Plat nomor sekarang Plat nomor? Iya Semarang H Cirebon E Jakarta B Bogor F Lampung B Palembang PG Jambi Malu Karena plat nomornya BH Omong-omong Karisma katanya Sudah punya band ya Iya Band Altis Sejak tahun 2010 Personelnya siapa aja? Aku Sebagai vokalis Hussain Sebagai drummer Reno Sebagai basis Cindy Dan Toy Sebagai Keyboardist Wah Berarti ini band hebat ya? Iya Hebatnya apa? Hebatnya ini kan Karena Sering diajak ke Semarang Jakarta Bandung Yogyakarta Dan Surabaya Sudah keliling kemana-mana Baik Sebelum kita lanjutkan Karisma Ada baiknya Kita Lihat dulu Kisah atau cerita Tentang Band Altis Yang diceritakan Karisma tadi Grupnya ya Karisma Bagaimana kalau sekarang Karisma panggil Teman-teman dari Grup Band Altis ini? Siapa? Iya Dipanggil siapa? Mari kita sambut Mari kita sambut Band Altis Iya Iya Nah Bisa cerita sedikit Pak Kiponot Tentang Grup Band Altis ini? Iya Ini grup Band Altis Yang kami Rintis Sejak tahun 2010 Karena anak-anak ini Punya keunikan sendiri-sendiri Kemudian kita coba Untuk kita latih Dengan guru musik Di SREB Negeri Semarang ini Memang berbeda Dengan sekolah lain Kami menggunakan Jurusan lain Seperti musik Tata buka Keramik Dan segala macam Sehingga prestasinya Lumayan bagus Pada waktu kami Menemukan Yang sekarang pegang Bass Ini dulu drummer Tapi kita nyari Yang gitar Kok tangannya Gak kuat Akhirnya kita pindah Ke bass Atau gitar Kita ketemukan Husein Kemudian Cindy Itu dari Jogja Datang bertemu Kemudian bergabung Akhirnya menjadi Grup Band Altis ini Dan kami ingin menunjukkan Bahwa menjadi anak altis Bukan akhir segalanya Kemudian kita coba Daftarkan ke Muri 25 lagu Hanya latihan 3 hari Hapal semuanya Luar biasa Luar biasa Baik Soalnya gitu Inilah saatnya Kita menyaksikan Karisma Dan teman-teman Untuk menunjukkan Kebolehan